Jika di era sekarang, kita mengenal pemain seperti Pepe, Sergio Ramos, hingga Ryan Saukros, sebagai backtengah yang terkenal brutal dan tanpa kasihan. Maka 20 tahun lalu sepak bola mengenal sosok Paulo Montero. Serupa tapi tak sama, dia adalah backtengah paling ditakuti di dunia. Seorang back yang bertindak selayaknya predator yang siap menerkam siapa saja yang membuat dirinya berada dalam keadaan bahaya. Dia dijuluki monster lini belakang yang membuat para lawan takut ketika berhadapan dengannya. Dia adalah lambang dari seorang pemain kuat dan membuat Clark Kent kabur dari pertempuran 50-50. Sang Superman sendiri akan berpikir dua kali untuk melakukan duel udara melawan pria yang terbukti memiliki banyak kryptonite striker. Tentu saja itu hanya candaan, tapi fakta di lapangan menunjukkan Montero adalah sosok yang paling ditakuti pemain depan lawan. Torehan 16 kartu merah menjadi yang paling banyak daripada pemain lain di kompetisi pepan atas Italia. Sepanjang tahun 1990-an hingga 2000-an, Juventus memiliki reputasi yang baik di lini belakang karena memiliki beberapa pemain yang paling garang dalam sepak bola. Mereka tidak ragu memamerkan sisi tangguh mereka dengan cara licik jika perlu. Itu adalah salah satu kekuatan Juventus pada eranya. Lantas, seperti apa kembrutalan yang dimiliki oleh Paulo Montero? Simak kisahnya. Ronald Paulo Montero Iglesias alias Paulo Montero dibesarkan oleh kedua orang tuanya di Montevideo Uruguay 48 tahun silam dengan didikan yang keras. Mengetahui Paulo Montero sudah mencintai sepak bola sejak kecil, sang ayah pun mengharuskannya untuk selalu dapat nilai bagus di sekolah. Jika tidak, maka Montero bakal dihukum dengan tidak diperbolehkan menghadiri latihan sepak bola bersama teman-temannya. Didikan keras dari sang ayah rupanya merasuk dalam sukma Montero untuk menjadi seorang bek yang sangat tangguh. Memulai karir di Penarol Uruguay, Montero akhirnya mendapat kesempatan untuk terbang ke Italia demi melanjutkan kiprah sepak bolanya. Di Italia, Montero langsung bergabung dengan Atalanta yang memberinya banyak cerita. Sempat terdegradasi, Montero dengan kekuatannya sanggup menjadikan lini pertahanan Atalanta jadi salah satu yang terkuat hingga akhirnya bisa promosi kembali. Kepincu dengan performa Montero bersama tim papan tengah Serie A Italia kala itu, Montero pun direkrut pada tahun 1996 oleh raksasa Serie A Juventus. Kisah Paulo Montero, sang legenda klub kebanggaan kota Turin dengan rekor abadinya di Serie A Italia pun dimulai. Bermain untuk senyumnya tua, hingga tahun 2005, Montero menjadi salah satu elemen penting Juventus dalam membentuk tembok pertahanan terkuat di Italia bahkan Eropa. Peran Montero semakin penting karena ia bisa bermain sebagai back tengah atau back kiri. Bersama Ciro Ferrara, Mark Giuliano, Gianluca Pesotto, Lilian Turam, Alessandro Birindeli, Igor Tudor, Gianluca Zamrota, Nicola Legro Tagli, hingga Fabio Cannavaro, Montero membuat Juventus sangat tangguh di pertahanan. Tak tanggung-tanggung 4 gelar Serie A Italia, 3 Supercoppa Italiana, 1 Piala Super Eropa, 1 Piala Intercontinental, dan 1 Piala Intertoto berhasil dimenangkan Montero untuk Juventus. Satu gelar prestis yang gagal dimenangkan Montero, meski sudah sampai 3 kali di final, adalah Liga Champions. Meski begitu, di Serie A Italia, Montero mencatatkan rekor abadi yang rasanya sulit dipecahkan oleh pemain lain dalam waktu dekat, yaitu pengoleksi kartu merah terbanyak. Berdasarkan data dari Serie A Italia, Montero sudah mengoleksi 16 kartu merah unggul jauh atas semua pesaingnya. Banyaknya kartu merah yang didapat Montero, memang tak bisa dilepaskan dari gaya mainnya yang terkenal sangat lugas, tegas, dan tanpa kompromi. Ibaratnya, Montero tak akan segan-segan melakukan pelanggaran, asalkan penyerang lawan tak bisa melewatinya. Legenda Manchester United Rangiex pernah berkomentar, kalau Montero adalah pemain bertahan terberat yang pernah ia lawan, karena sangat sulit untuk melewatinya. Ternyata gaya main keras itu memang disengajai oleh Montero. Dia juga menjadi perbincangan, karena dinilai sebagai permainan yang cerdas saat duel di udara. Dia juga memiliki kaki kiri yang kuat untuk seorang back tengah, dan mampu bermain sebagai fullback jika diperlukan. Reputasinya yang menakutkan, dibenarkan oleh Luigi Di Biagio, mantan pemain Ice Roma dan Inter Milan. Montero menerima larangan tiga pertandingan karena pukulan keras kerahang di Biagio saat membela Inni Razzurri bermain imbang melawan Juventus di Derby di Italia pada tahun 2000. Banyak orang yang bermain baik bersamanya, atau merasa senang saat melawannya, telah membuat klaim bahwa dia tidak memiliki kelemahan yang nyata. Di seri A, ada beberapa pitbull yang menghabiskan seluruh pertandingan dengan berdiri di belakang Anda dan menendang Anda, kata Francesco Totti tentang Montero, gelansiruan futbol. Misalnya, Montero adalah pemain yang bisa menyerang Anda ketika dia kehilangan posisi, tapi dia tidak selalu begitu selama pertandingan. Dia merupakan back yang sangat kuat, tambah legenda Roma itu dalam sebuah kesempatan. Kadang sifatnya yang berapi-api, tumpak ke luar lapangan, karena dia pernah diduga membuat seorang paparazzi yang mengambil terlalu banyak foto rekan seti namanya di Juventus, Angelo Didivio. Namun, apa yang membuat pria berjuluk Determinator itu sangat disayangi oleh para penggemar di Turing. Itu karena sang pemain selalu bersedia memberikan apa yang mereka dambakan, kemenangan dengan segala cara, pantang menyerah, dan bersedia melakukan pekerjaan yang kotor. Sepak pola dibuat untuk orang-orang yang licik, dan ketika saya masuk ke lapangan, satu-satunya keinginan saya adalah untuk menang. Saya tidak berpikir untuk menjadi panutan bagi putra-putra saya atau orang-orang yang memperhatikan saya. Terkadang, Anda harus melakukan apa saja untuk menang, dan itulah sifat saya, kata Montero kepada The Observer pada tahun 2003. Saya tidak mengkritik mereka yang berpura-pura cedera, menarik baju, diving, atau melakukan hal lain untuk memenangkan pertandingan, karena itulah tujuan sepak bola, tambah Montero. Dan justru itulah yang membuat begitu dicintai hingga hari ini di Turing. Di Juventus, kemenangan akan selalu menjadi kebutuhan, dan Montero menjadi seorang pemain brutal yang harus dihormati oleh para pendukung Juventus. Brutal tapi disiplin, dan tangguh adalah penggambaran sempurna atas karir cemerlang Montero di Juventus sebelum akhirnya back Uruguay itu memutuskan hengkang. Sempat bermain di Argentina, Montero akhirnya pensiun di Pinarol pada 2007 lalu. Setelah pensiun, Paulo Montero rupanya memulai karirnya sebagai pelatih sepak bola. Dia memulai karir kepelatihannya dari tim muda Pinarol pada 2014 lalu. Pelan-pelan, Paulo Montero pun mencoba untuk mengembangkan karirnya dengan menjadi pelatih utama dari Boca Unidos, Colón de Santa Fe, hingga Rosario Central. Sayang, tak ada prestasi signifikan dari Paulo Montero saat melatih klub-klub Amerika Latin itu. Hingga akhirnya pada tahun 2019, Paulo Montero memberanikan diri ke Italia, dan mengambil pekerjaan untuk melatih klub kasta ketiga Italia, yaitu Sambe Nettese. Walau belum menunjukkan hasil signifikan, tetapi gaya Montero yang keras saat bertahan, tampaknya menular pada tim yang diasuhnya. Islam 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 I Islam selamat menikmati